Hai assalamualaikum welcome to the moms channel Terima kasih sudah subscribe ya sebelumnya karena YouTube ku sudah dimonetisasi nah kali ini aku membuat peyek kacang tanah peyek ini peyek yang sangat sederhana resepnya tapi rasanya gurih dan renyah bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram tepung beras 400 ml santan 100 gram kacang yang dipotong-potong 1 butir telur dan untuk bumbunya disini aku pakai 3 butir kemiri dan 2 siung bawang putih kemudian ini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk Hai cara membuatnya ini pertama kita ulek dulu ya kemiri dan bawang putihnya hingga benar-benar halus atau kalau yang tidak mau di ulek bisa juga di blender ya dengan sedikit air atau santan yang tadi sudah aku takar nah ini kita ulek sampai benar-benar halus ya setelah itu kita campurkan tepung berasnya nah dengan bawang putih dan kemiri yang tadi sudah di ulek ya kemudian juga bumbu-bumbunya garam kaldu bubuk dan juga telur kemudian ini kita masukkan adonan santan sedikit demi sedikit ya sambil terus kita aduk agar adonan ini tercampur rata dan teksturnya untuk kekentalan dari adonan ini bisa disesuaikan ya kalau yang mau peyeknya tipis bisa lebih encer dan juga untuk selera ya bisa ditambahkan irisan daun jeruk karena ini aku sedang tidak ada jadi tidak pakai ini terus kita aduk hingga tercampur rata Nah aku masukkan semua santannya ya nah seperti ini sudah rata kita bisa masukkan kacangnya dan siap digoreng Hai langkah selanjutnya adalah kita akan menggoreng ya Nah untuk menggoreng peyek kita gunakan wajan dan cekung ya dengan minyak banyak untuk menggoreng ini kita gunakan api sedang saja cenderung kecil ya agar peyek yang kita goreng ini hasilnya renyah dan garing tahan lama ya Nah cara menggoreng peyek ini kita bisa kita ambil satu sendok sayur adonan peyek ya kemudian kita kucurkan di sisi wajan nah seperti ini nah kemudian kita biarkan saja dia matang baru kita angkat lakukan terus proses menggoreng peyek ini hingga semua adonan selesai digoreng ya Hai dalam menggoreng peyek ini Hai tidak kita balik juga tidak apa-apa ya yang penting seluruh permukaannya terkena minyak jika menggoreng peyek ini menggunakan api besar memang untuk peyeknya akan renyah tetapi kacangnya bisa jadi nanti masih belum garing ya Bunda maka disini diperlukan keseimbangan api kompor yang tidak terlalu besar untuk menggoreng peyek ini agar hasilnya baik peyek maupun kacangnya semuanya garing dan renyah kita lakukan menggoreng ini hingga semua adonan yang kita buat selesai digoreng ya kalau perlu Bunda bisa menggunakan dua wajan sekaligus agar menggoreng ini bisa lebih cepat nah Bunda selesai sudah sampai disini resep peyek kacang sederhana yang sangat garing dan renyah jangan lupa subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum